Trapezium, trapezium itu namanya bangun rata. Hari ini, semua bangun yang memiliki tiga dimensi. Mendidik murid menjadi pekerjaan utama seorang guru. Namun, bagi wanita kelahiran 8 November 1986 ini, pendidikan tak hanya tentang mata pelajaran semata. Baginya, menumbuhkan perilaku murid menjadi lebih baik adalah hal yang tak boleh dilupakan oleh seorang guru. Menimba ilmu dan membagikannya kepada guru-guru lain telah menjadi panggilan hatinya. Inilah kisah Triwi Diaswari, penerang pendidikan di bumi serasan sekate. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, namanya Triwi Diaswari. Seorang guru sekolah dasar di Desa Layan, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Di balik sosoknya yang sederhana, Tri adalah guru yang berdedikasi terhadap pendidikan. Bendera siap! Kepada bendera merah putih, hormat! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah daraku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2019, Tri mengajar di SD Negeri Talang Layan, sebuah sekolah di desa terpencil, jauh dari hirup pikuk perkotaan. Jadi ada dua alasan yang mendasari saya, mengapa saya mau mengajar di SDN Talang Layan. Yang pertama, karena tugas negara bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah amanat dari Guru Inti Pusat Belajar Guru Mumpah. Yaitu, dimanapun berada, itu memberikan inspirasi, memberikan insight baru, memberikan sebuah pandangan baru bagi insan pendidikan, bagi pendidik di sana, juga bagi siswa-siswa di sana. Mereka adalah penggerak di desa mereka. 10 tahun, 20 tahun kemudian, kita tidak akan mengharapkan orang lain yang akan membangun desa mereka. Tapi mereka sendirilah yang akan membangun desa mereka. Ibu akan membagikan alat-alat pelaganya, contoh dari bangun uang. Ya, menjadi guru di desa terpencil adalah panggilan jiwanya. Bukan sekadar menjalankan profesi, kepedulian yang mengubah perilaku murid di sekolah ini terbilang besar. Perasaan saya ketika mengajar siswa di SDM Talanglayan, di desa yang bisa dibilang terpencil, jauh dari keramaian, itu ada sebuah keikhlasan, ada sebuah kebanggaan sendiri ketika anak-anak saya yang saya didik itu menjadi anak yang berubah polanya menjadi lebih baik. Pola berpikir, pola tingkah laku menjadi lebih baik. Itu sih saja yang menurut saya membuat saya bertahan, membuat saya kebanggaan tersendiri bagi seorang guru seperti saya. Dulu, murid-murid di sekolah ini nyaris tak mengenakan seragam saat menghadiri kegiatan belajar-mengajar. Berkat upayanya mengajak para guru mengubah keadaan, murid-murid di sekolah ini kini berseragam dengan layak. Namun, tantangan mengajar di desa terpencil diakui tri cukup berat. Jadi kesulitan saya mengajar siswa di desa terpencil, di sekolah terpencil, itu adalah mereka membutuhkan banyak sekali usaha. Jika kita mengajar di sekolah, di kota, itu kita cukup dua pelajaran, dua jam pelajaran itu siswa sudah bisa memahami materi. Maka, untuk di siswa di desa terpencil, di sekolah terpencil yang seperti yang saya alami ini, saya membutuhkan satu minggu untuk mereka paham satu sampai dua topik pembelajaran. Harus benar-benar fokus pada konsep, pengenalan konsep dari awal. Kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung memberikan ini, ini, ini. Tidak bisa karena mereka belum sampai ke sana. Jadi kita kenalkan dari konsep terkecil, sehingga mereka memang benar-benar dapat pelajaran apa yang mereka pelajari seperti itu. Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan besar bagi para guru mengajar di sekolah ini. Salah satu kesulitan dalam pembelajaran di masa pandemi yaitu memberikan sebuah pemahaman kepada siswa bahwa penerapan protokol kesehatan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu sangat penting. Kesehatan siswa itu lebih penting dari di atas yang lainnya. Kita berusaha tetap memberikan pembelajaran, namun tetap memperhatikan kondisi siswa. Di mata teman-temannya, Tri adalah sosok yang menginspirasi. Tri tak pernah pelit berbagi ilmu pengetahuan, termasuk mengenalkan metode pembelajaran yang kreatif. Beliau adalah orang yang sangat menginspirasi bagi guru-guru di sini. Dan kita tahu sebelumnya keadaan apa yang ada di SD Telang Layan ini sangat memprihatinkan bagi kami. Jadi kami bersatu bagaimana dengan buktri ini agar sekolah ini bisa lebih ke depannya, bisa berwarna lagi dari yang dulu-dulu. Beliau mengikuti pelatihan-pelatihan di sini. Setelah itu, setelah beliau mengikuti pelatihan, beliau imbaskan kepada kami yang guru-guru di sini. Ya, Tri bukan guru biasa. Keterampilannya mengajar, berkembang setelah ia terpilih menjadi guru inti pusat belajar guru Kabupaten Musi Banyu Asin. Tugasnya terbilang tak mudah, menularkan semangat mengajar kepada guru-guru lain meski di daerah terpencil. Di revolusi industri 4.0, di mana semua sebagai guru inti pusat belajar guru Moba itu harus sedia jika dibutuhkan untuk berbagi. Salah satunya adalah ketika kelompok kerja guru itu membutuhkan untuk memberikan penjelasan terhadap materi tertentu atau topik-topik yang sedang hangatnya itu kita akan siap sedia memberikan pelatihan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sebagai guru inti pusat belajar guru di Kabupaten Musi Banyu Asin, Tri memegang peranan penting. Tak hanya menerapkan metode belajar kreatif bagi muridnya, warga desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keru ini juga melakukan pendampingan kepada guru lain. PBG Moba adalah sebuah pusat belajar guru Moba yang membawahi komunitas-komunitas di Kabupaten Musi Banyu Asin, komunitas guru. Jadi di sana kita menyediakan pelatihan-pelatihan, menyediakan diklat, webinar untuk seluruh guru di Kabupaten Musi Banyu Asin. Kita menyaring semua kebutuhan-kebutuhan siswa, kebutuhan guru, apa yang mereka perlukan. Jadi kita menyediakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Musi Banyu Asin. Di revolusi industri 4.0, di mana semua guru itu harus berkenalan dengan teknologi. Semua guru itu harus menggunakan teknologi secara perlahan-lahan, walaupun memang banyak kendala yang kita temui. Di Akuitri, mengajar saat pandemi COVID-19 memiliki tantangan besar. Terutama bagaimana guru mengaplikasikan teknologi informasi dalam kegiatan belajar-mengajar. Permasalahan yang paling mendasar guru di Kabupaten Musi Banyu Asin adalah kenyamanan mereka pada zona nyaman. Sehingga mereka tidak ingin meng-upgrade diri, kemudian terbuka untuk perubahan-perubahan. Jadi, kemampuan mereka dengan teknologi pendidikan itu sangat bisa dikatakan masih perlu bimbingan. Sehingga kita berupaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana guru bisa berdamai dengan teknologi di masa pandemi. Materi pelatihan guru yang diberikan tri beragam. Semuanya bertujuan meningkatkan kompetensi para guru, khususnya di Kabupaten Musi Banyu Asin. Sebagai guru inti, Pusat Belajar Guru Mubah itu harus sedia jika dibutuhkan untuk berbagi. Salah satunya adalah ketika kelompok kerja guru itu membutuhkan untuk memberikan penjelasan terhadap materi tertentu atau topik-topik yang sedang hangatnya itu kita akan siap sedia memberikan pelatihan. Kemudian apabila ada miskonsepsi-miskonsepsi tentang pembelajaran dan pendidikan, Pusat Belajar Guru Mubah itu juga siap untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Pusat Belajar Guru merupakan program yang diinisiasi oleh Yayasan Putra Sampurna mulai tahun 2007. Pengembangan sistem pelatihan guru berkelanjutan dalam program ini dilakukan melalui pembekalan calon guru terpilih sebagai guru inti. Materi pelatihan yang diberikan diantaranya, cara melakukan survei kebutuhan pelatihan, membuat modul, membawakan materi, hingga bagaimana mengelola organisasi. Seorang calon guru inti ini perlu memenuhi kualifikasi dan juga empat kompetensi. Kualifikasi yang kami maksud di sini adalah minimal mereka lulusan S1 di bidang keahliannya. Lalu empat kompetensi guru, yang pertama adalah kompetensi pedagogik terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Lalu kompetensi profesional yang terkait juga dengan subjek konten atau pola pikir keilmuan. Dan yang ketiga, kompetensi kepribadian yang terkait juga dengan sikap dan kepemimpinan. Lalu yang keempat adalah kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi dan juga intrapersonal dengan rekan sejawatnya. Nah Ibu Tri memiliki komitmen yang luar biasa, itulah yang kami lihat. kemampuan beliau untuk menganalisa masalah, kegigihan beliau dalam belajar, motivasi beliau yang tinggi dalam berbagi dengan sesama. Karakter-karakter inilah yang kemudian menjadikan sosok Ibu Tri lolos dalam seleksi pusat belajar guru di Musi Banyu Asin. Ya, terpilihnya Tri menjadi guru inti pusat belajar guru di Kabupaten Musi Banyu Asin, bukan tanpa alasan. Hingga Oktober 2021, Tri adalah satu dari 27 ribu guru penerima manfaat di Indonesia dalam program ini. Perubahan yang saya rasakan ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan dari pusat belajar guru Muba dan Yayasan Putra Sampurna adalah saya merasakan bahwa kemampuan mengajar saya meningkat. Pengembangan keprofesian saya kemudian meningkat juga. Kepercayaan diri saya yang dulunya saya tidak berani tampil di depan umum, tidak berani berbicara di depan umum, sekarang sudah pede. Saya yang dulunya pesimis, sekarang menjadi optimis bahwa semua peluang itu terbuka jika kita ingin belajar dan berusaha untuk mengupgrade diri. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Putra Sampurna yang sudah memfasilitasi, yang sudah memberikan ilmu, yang sudah sharing ilmu dan memberikan wawasan-wawasan baru bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menjadi seorang guru profesional. Sejalan dengan filosofi program pusat belajar guru, yakni dari guru, oleh guru, dan untuk guru, Tri menjadi contoh guru inti yang memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Musi, Banyu Asil. Motivasinya itu kuat, jadi sehingga kita yang mengikuti pelatihan, apapun yang dia berikan itu membuat kita menjadi lebih termotivasi lagi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa tadi, agar memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih efektif dan efisien, sehingga kami juga banyak mendapatkan manfaat. Manfaat terkadang ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang selama ini kami belum dapatkan, walaupun kami sudah mengenyam pendidikan, pendidikan dalam khususnya di bidang guru. Terkadang ada sesuatu yang belum kami dana, dan itu kami dapatkan dari pelatihan yang diberikan Ibu Tri tadi. Ibu Tri sangat membantu merubah suasana sekolah menjadi lebih baik. Dulu sering sekali banyak murid yang tidak berpakaian rapi, sering keluar kelas saat jam pelajaran, namun dengan kedatangnya Ibu Tri itu membuat suasana sekolah menjadi lebih tertib lagi. Satu. Dua. Aku ratu. Aku ratu. Aku ratu. Satu. Selamat pagi. Anak-anak di desa layan memerlukan perhatian lebih agar mereka menerapkan protokol kesehatan. Nilai kedisiplinan ia tanamkan tak hanya di sekolah saja. Baginya membangun karakter murid-murid sama pentingnya dengan memberikan materi pelajaran. Kalau ke sekolah jangan lupa pakai masker, cuci, tangan. Mendidik itu tidak hanya merupakan penyampaian materi pelajaran saja, namun perubahan pola perilaku anak. Dari yang tadinya datang terlambat menjadi disiplin waktu, datang on time. Dari yang tadinya suka berkelahi menjadi anak yang baik, itu perubahan perilaku itu yang sangat penting. Penanaman, penanaman karakter, penanaman perubahan mental mereka. Bahwa mereka itu adalah siswa atau orang yang bisa berubah. Mereka bisa berubah menjadi apa yang mereka inginkan jika mereka mau berusaha. Anak-anak, sebelum sekolah, masuk ke sekolah, datang ke sekolah, pulau sekolah. Hai mas? Hai. Mengubah perilaku murid tak cukup di kelas saja. Tri perlu memahami latar belakang setiap muridnya, dan bagaimana orang tua mereka mendidik anak-anaknya. Berikan mereka perhatian, kita jelaskan mereka bahwa ini tata tertib anak. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Kita berikan kepada mereka, tapi tentu saja bahwa kelas tinggi itu mereka sudah punya malu. Jadi mereka akan malu kalau misalkan mereka berdiri di depan kelas, disaksikan oleh guru, disaksikan oleh teman-teman mereka. Nah dari situ kan mereka akan berusaha untuk supaya tidak dihukum lagi. Adalah Deryl Purnama, mantan murid tri lulusan SDN Talang Layan tahun 2020, yang kini belajar di SMP Negeri 1 Jirak Jaya, Kabupaten Musibanyu Asin. Dulu, remaja asal desa layan ini terbilang nakal. Didi kantri berhasil mengubah perilakunya. Lulus saya suka berkelahi, nakal, suka main sama teman. Dibilangin sama Butri, jangan berkelahi lagi. Disiplin. Sekarang sudah tidak lagi. Dan saya sangat berterima kasih pada Butri. Di sekolah yang sama, ada pula Chelsea Olivia yang lulus dari SDN Talang Layan tahun 2019. Chelsea merasakan betul bagaimana tri mendidiknya menjadi lebih baik. Murid nakal kini tak melekat lagi pada dirinya. Bahkan Chelsea pernah menjadi juara kelas di SMP ini. Dulu, semenjak datangnya Butri ke SD saya, SD Negeri Talang Layan, Butri sangat membantu merubah suasana sekolah menjadi lebih baik. Dulu sering sekali banyak murid yang tidak berpakaian rapi, sering keluar kelas saat jam pelajaran. Namun, dengan kedatangnya Butri, itu membuat suasana sekolah menjadi lebih tertib lagi. Butri adalah guru yang baik. Selain itu, Butri juga tidak pernah membeda-bedakan anak muridnya, apalagi filikasi. Butri memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya. Sehingga saya bawa ke SMP dan pernah meraih ranking pertama di kelas. Daryl dan Chelsea adalah contoh keberhasilan upaya tri mengubah perilaku murid-muridnya. Adalah penting menanamkan kedisiplinan pada anak usia sekolah sejak dini agar mereka menjadi teladan saat beranjak dewasa. Tri Widyaswari, guru yang patut diteladani. Baginya, keberhasilan seorang guru adalah ketika melihat perubahan dalam diri setiap anak didik. Semangat yang berbagi ilmu tak pernah jemur. Langkah kecilnya telah membawa dampak besar meski mengajar di desa terpencil. Bagpelita di tengah gulita. Ia berhasil menjadi penerang pendidikan di bumi serasan sekate. Bagi saya, guru yang berhasil adalah guru yang bisa membuat anak didiknya itu merubah perilaku dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya mengajak semua guru-guru di seluruh Indonesia bahwa pertama kali untuk mendidik seorang anak adalah kita ajarkan dulu adab. Adab dulu baru ilmu. Ketika kita sudah mendidik anak, ketika pola perilakunya sudah baik, maka ilmu akan datang dengan sendirinya. Mereka akan sangat mudah untuk menyerapkan dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!